Persib Bandung bersama Boyan Hodak terus menampilkan hasil yang impresif Lantas Boyan Hodak lewat website resmi Persib Bandung Melontarkan target yang dimilikinya bersama Persib Bandung di kompetisi Liga 1 2023-2024 Targetnya apa? Simak video ini sampai habis Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Awal Liga 1 musim 2023-2024, Persib masih dilatih oleh Coach Luis Mia Saat itu Persib mengalami kesulitan dan posisi Persib pun di papan bawah Dengan segala keputusan dan pertimbangan Luis Mia secara mengejutkan, mengumumkan, mengundurkan diri dari Persib Bandung Dan membuat manajemen Persib Bandung pun tentu harus mencari pelatih Serta akhirnya mengumumkan Boyan Hodaklah menjadi pelatih baru Persib Bandung Target yang diberikan oleh manajemen Persib kepada Boyan Hodak Kala itu untuk Boyan Hodak ya teman-teman Bagaimana? Bisa membawa Persib Bandung keluar dulu dari papan bawah kelasemen Liga 1 Indonesia Itu target yang sangat realistis Nah setelah berjalannya beberapa pertandingan Boyan Hodak pun mampu mengeluarkan Persib Bandung dari papan bawah kelasemen Liga Dan target baru pun terdengar saat itu di berbagai macam kanal berita teman-teman Ya sebisa mungkin Persib Bandung di musim ini harus berada Di 4 besar kelasemen Liga 1 Indonesia Dan saat kita memposting video ini teman-teman memang Persib Bandung Terus bersaing di 4 besar kelasemen Liga 1 Indonesia Perlu digarisbawahi untuk musim Liga 1 2023-2024 ini Liga kita menggunakan sistem Championship Series Jadi enggak nih dilihat nanti siapa Yang akan berada di peringkat 1 kelasemen Liga Enggak Dengan full sistem kompetisi Tapi nanti diadu lagi Akan bertanding lagi setelah melihat hasil Siapa saja peringkat 1, siapa saja peringkat 2, siapa saja peringkat 3, siapa saja peringkat 4 Nah jadi peringkat 4 pun nanti berpotensi bisa juga menjadi juara Peringkat 3 pun bisa saja menjadi juara Dan ketika Persib Bandung pun mendatangkan Kevin Ray Mendoza Kemudian Stefano Beltrami Lewat website resmi Persib Disitu Boyan Hodak kembali melontarkan statement Yang paling penting adalah tropi di bulan Mei Dalam kurung disampaikan Hodak juara nanti Jadi kami harus tetap fokus dan semuanya harus bekerja keras Target pertama adalah berada di posisi 4 besar Dan setelah lolos dari 4 besar baru kami akan berusaha untuk jadi yang terbaik Ini langsung dari website resmi Persib Bandung Bukan kita buat-buat Nah ketika kita bicara itu keluar dari website resmi sebuah klub Itulah target yang dicanangkan oleh Persib Bandung Nah kalau kita bicara momentum Di dunia sepak bola itu sangat penting teman-teman Persib Bandung sudah mempunyainya Track yang dimiliki oleh Persib Bandung itu menanjak Bukan plat tapi menanjak ini Bahkan kalau kita bicara soal permainan Boyan Hodak pun mengungkapkan Kenapa akhirnya dia mendatangkan Stefano Beltrami Ini gila sih menurut aku Kata Boyan Hodak Saya ingin seseorang yang bisa bermain lebih direct Membuat lebih banyak goal dan asis Itulah mengapa kami mendatangkan Stefano Kalimat yang disampaikan oleh Boyan Hodak itu bisa kita interpretasikan teman-teman Ingin lebih bermain direct Artinya ingin bermain lebih cepat Serta diimbangi Lewat permainan ya konservatif Bola-bola panjang ataupun transisi Yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung Membuat lebih banyak goal dan asis Nah tentu Feeling yang dimiliki oleh Stefano Beltrami Yang sudah melanglang Buana di level Eropa Dengan segala pengalamannya Kan diharapkan Kita nggak tahu apa nanti hasil yang ditampilkan oleh Beltrami Tetapi yang diharapkan oleh Boyan Hodak itu Meningkat nih Lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih-lebih lagi Seperti yang sudah kita bahas Apakah Persib Bandung di 13 pertandingan terakhir Yang tentu itu pun tidak pernah mengalami kekalahan Itu nggak bagus Bagus Tapi sekali lagi Bagaimana Persib bisa lebih dari sebelumnya Nah Boyan Hodak sudah melihat Dan memikirkan hal tersebut Itulah mengapa kami mendatangkan Stefano Selanjutnya dengan mendatangkan Kevin Raimendoza Bisa kita lihat Fokus dari Boyan Hodak Bukan hanya sekedar attacking Direct Lebih cepat ke depan Sampai itu bola Namun bagaimana bisa Mempertahankan kekuatan di lini defending Lewat siapa sosoknya Kevin Raimendoza Yang sudah kita bahas Yang ketiga Ini belajar dari pengalaman Persib bersama Louis Mia di musim kemarin Itu Persib tampil sangat teringginas Namun di akhir-akhir musim Persib mengalami penurunan Mulai dari disebut oleh coach Louis Mia Pemain-pemain Persib Tidak mengikuti instruksinya di atas lapangan soal taktikal ya teman-teman Dan lain sebagainya Nah itu kan bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk Persib Bandung bersama Boyan Hodak musim ini Boyan Hodak pun menampilkan hasil yang sangat-sangat impresif Gila Bersama Persib Bandung Nah di akhir-akhir kompetisi nanti Kita harapkan tidak ada dinamika-dinamika Yang membuat perubahan terhadap permainan Persib Bandung Nah posisi Persib sekarang ini udah nyaman banget Nyamannya terlihat dari mana Bang Thor? Dari pemain-pemain Persib Bandung Yang speak up langsung soal ide yang dimiliki oleh Boyan Hodak Yang sudah sering kita bahas Taktikal, permainan, game plan yang mudah untuk dipahami Nah artinya apa yang sudah ditampilkan oleh Boyan Hodak ini kan Mendapatkan respon positif dari pemain-pemain Persib Bandung Respon positif dari pemain ini penting teman-teman Jadi kalau pemain sudah percaya Sudah positif vibes terhadap pelatih Maka apa yang diinstruksikan oleh pelatih pun Akan sangat luar biasa Kemudian yang terakhir Dari sisi progres permainan Persib Bandung sih Yang kita bahas teman-teman Ini apik banget sih Di awal Boyan Hodak bersama Persib Itu nggak begitu spesial Bahkan monoton disebut Bahkan nggak menarik disebut Tapi seiring berjalanan waktu Ditunjukkan oleh Boyan Hodak Dengan permainan yang sangat luar biasa Lewat proses misalnya Situasi transisi Itu terkhusus ya teman-teman Karena itulah identitas yang dimiliki oleh Boyan Hodak Bagaimana biarkan dulu lawan Menguasai bola Kuatkan defending Dan dari sisi position pun Persib Bandung nggak mumpuni Nggak banyak Nggak gede teman-teman Lalu ketika lawan melakukan kesalahan Dan dihukum cepat oleh Persib Bandung Nah ini kan kontraproduktif Dengan apa yang dilakukan oleh Persib Di bawah asuhan Louis Mia Dengan apa yang dilakukan oleh Persib Di bawah Boyan Hodak Saat Louis Mia Lebih ball position Hasilnya Endingnya Tidak memberikan hasil yang positif Kemudian sebaliknya Di era Boyan Hodak Lebih konservatif Memanfaatkan counter attack Menjadi daya upaya Untuk bisa menciptakan sebuah goal Posisi Persib sekarang ini kan Trendnya menanjak Kita kembali ke trend tadi Sedangkan di eranya Louis Mia Trendnya kan udah menanjak Plate Nah ini pun menjadi Sebuah diskursus Apakah sepak bola Liga Indonesia Ini identik dengan permainan Transisi ataupun counter attack Ketimbang permainan ball position Kalau kita lihat 10 tahun terakhir Teman-teman Yang jelas-jelas Nature banget ya Orientasi ke ball position Itu Persibura Jayapura Mereka mau main gimana pun Ball position Baik khususnya bersama Coach Jackson Ebtiago Nah seiring Setelah Persibura Jayapura Mengalami kesulitan Untuk bersaing Kita lihat contoh Bali United Yang berdominasi Ataupun mencoba Memberikan efek kejut Ke Liga 1 musim ini Mainnya pun kan gak Ball position secara utuh Kadang mereka bermain Bertahan 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 Kemudian melakukan transisi Memanfaatkan crossing 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 Kemudian PSM Makassar pun Cenderung bermain lebih banyak Menunggu Kemudian memanfaatkan Counter attack Jadi dua case Dari Bali PSM Kalau kita lihat Cara mereka Mendapatkan gelar Liga 1 Persis nih Seperti apa yang dilakukan Oleh Boyan Hoda Bersama Persib Fokus dulu defending Kemudian memanfaatkan transisi Aku bukan katakan Persib tidak melakukan Permainan build up juga Tidak melakukan penguasaan ball Ada Tetapi Tidak mendominasi Kemudian jauh dulu Pernah kita lihat Arema Indonesia Di bawah Coach Rene Coach Robert Rene Albert Di situ Arema juga bermain Lebih menunggu Menunggu Transisi Jadi optimal banget Permainan transisi Yang coba dilakukan Oleh tim-tim Yang berupaya Meraih gelar Liga 1 Indonesia Dan kita lihatlah Style-style ke depannya Untuk sepak bola Indonesia Kita bagaimana Sebuah klub Mencapai gelar juara tersebut Dari sistem permainan Yang mereka Jalankan Di atas lapangan Oke Coba Gimana menurut teman-teman Soal peluang PRC Bandung Juara di musim ini Silahkan tulis di kolom komentar Boyan Hoda Lakukan eksperimen unik Di PRC Bandung Boyan Hoda Pelatih PRC Bandung Saat melawan Madura United Di Liga Indonesia Memberikan peran baru Kepada Ezra Walian Sebagai pivot Di tengah bersanding Bersama Irianto Ezra Walian Dibantu Irianto Ditugaskan untuk Mencirkulasikan bola Dari bawah hingga ke depan PRC Bandung Semakin bergerak ke depan Ezra pun secara natural Langsung bergerak ke depan Untuk isi ruang Di hop space kiri Dan Levi Madinda Di hop space kanan Seperti di grafis ini Meninggalkan Irianto Sebagai defensif midfielder Tanpa bola Madura United Gunakan shape defending 4-4-2 Di posisi barunya Ezra pun memberikan Beberapa kali Umpan progresif ke depan Ini momen pertama Ezra passing ke posisi David Dasilpa Dan tercipta sebuah peluang Serta disini Lewat proses transisi Ezra passing bola Menuju Ciro Alves Usai laga Boyan Hoda pun terlihat senang Melihat perkembangan Ezra Dan tentu PRC Bandung memiliki Satu tambahan Pemain untuk mengisi Posisi tersebut Gimana menurut teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar